Sederolun, perahu kayu berpenggerak mesin melaju perlahan menembus hujan membalah riak sungai Singkil. Di atas perahu, sekelompok perempuan berpegan rapi duduk berdempetan. Berlindung dari tempias air hujan, potongan terpal menjadi tameng. Mereka adalah Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh Singkil, Atmah Dul Musrid, Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Singkil, Emma Malini Asmi, serta ibu-ibu pengurus Bunda Paun. Hujan yang sejak pagi buta terus mengguyur bumi kelahiran Sheikh Abdurrauf Asingkili, tak menurutkan langkah kaum hawa mengarungi sungai selebar 300 meter itu. Pagi itu Jumat, 9 Agustus 2018, Atmah yang merupakan istri Bupati Aceh Singkil, harus menunaikan janji menemui anak-anak paut dan teka di kecematan Kuala Baru. Sebagai Bunda Paun, ia harus membagikan makanan tambahan sehat dan bergizi kepada anak-anak di kecematan yang hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai. Selain membagikan makanan, Atmah bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Yuswit Helmi, juga menyerahkan bantuan seragam sekolah kepada siswa tidak mampu taman kanak-kanak dan paut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Yuswit Helmi, Atmah mengaku lelahnya menelusuri sungai dalam hujan seketika sirna ketika bertemu dengan anak-anak. Ia berharap jembatan dan jalan ke Kuala Baru cepat selesai, sehingga bisa sering menemui anak-anak paut. Dari Singkil, Dede Rusadi, Serambion TV.